PN Jaksel sebut ada upaya ganggu konsentrasi hakim sidang Ferdisambo CS lewat video viral Jadi sehubungan dengan berita viral di media masa tentang tayangan video TikTok yang menyangkut Wakil Ketua Pekadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Bapak Wahyu Iman Santos MHA yang juga sebagai Ketua Majelis Hakim perkara pidana atas nama kedakwa Ferdisambo dan kawan-kawan ya maka kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut ya yang pertama bahwa video tersebut video TikTok tersebut hanyalah merupakan potongan atau editan yang ternyata setelah kami klarifikasi kepada Bilio ya kepada Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak menampilkan secara utuh pernyataan-pernyataan beliau itu yang pertama yang kedua bahwa dalam pernyataan sebenarnya beliau berbicara secara normatif saja sebenarnya menyangkut persoalan ancaman pidana di dalam tindak pidana pembunuhan berencana maka beliau menyebutkan soal ancaman pidana yaitu pidana mati seumur hidup 20 tahun itu yang beliau sebutkan sebenarnya dan tidak ada apa namanya berbicara soal pembocoran putusan tidak ada ada ungkapan yang menyebutkan bahwa soal pembuktian itu harus harus terang benerang harus lebih terang daripada cahaya daripada cahaya jadi oleh karena itu proses pembuktian itulah yang akan menentukan orang dihukum atau tidaknya orang dipidana mati atau tidaknya jadi oleh karena itu untuk mengungkapkan ada atau tidaknya perencanaan dalam dalam kasus ini tentu semuanya harus dikembalikan kepada fakta-fakta yang ada di persidangan ada dua isu satu isu psikologi forensik yang kedua isu kriminologi kalau kita bicara isu kriminologi maka ada satu poin disana nanti dikaitkan dengan motif ya ada satu poin yang menjadi pertanyaan apakah sebuah kejahatan itu bisa dipengaruhi dan ada kontribusi dari perbuatan korban disana dalam konteks peristiwa di magelang kami menemukan ada mengidentifikasi dan menemukan ada empat bukti baik ada dugaan kekerasan seksual terhadap bukti catawati disana dia bilang bahwa motif sudah jelas ada informasi ya tapi dia bilang informasi pemerkosaan nih yang disampaikan kepada terdakwa Febisambu sehingga memprovokasi yang bersangkutan sehingga marah tapi marahnya bukan marah yang spontan tapi marah yang bisa merencanakan nah kalau kita kaitkan dengan dalilnya si Febri ini ya yang mengatakan ada pemerkosaan sayangnya sudah rontok kenapa tidak ada visum lalu yang kedua rumah magelang ini kan mereka kuasai Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus Juyamto menduga ada upaya tertentu untuk mengganggu majelis hakim yang memimpin sidang Febisambu CS dengan munculnya video hakim Wahyu Iman Santoso tidak tertutup kemungkinan ada upaya-upaya tertentu untuk mengganggu konsentrasi di independensi majelis hakim yang dipimpin oleh beliau kata Juyamto dalam pernyataan resmi tertulisnya pada Jumat 6 Januari 2023 Juyamto mengatakan hakim Wahyu Iman Santoso telah mengklarifikasi terkait video viral tersebut menurutnya video itu hanyalah potongan atau editan yang ternyata setelah diklarifikasi kepada Wahyu telah tidak secara utuh menampilkan pernyataannya yang mengatakan Wahyu hanya berbicara secara normatif dalam video yaitu terkait ancaman pidana dan pada pembunuhan berencana adalah pidana mati seumur hidup maupun 20 tahun penjara selain itu narasi yang ditambahkan pada video yang menyebut adanya pembocoran atau pengaturan putusan adalah menyesatkan sebab persidangan perkara Fedi Sambo masih tak pembuktian sehingga majelis hakim sama sekali belum membahas soal putusan bahwa kami pengadilan negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus mohon agar publik dan semua pihak yang konsen terhadap independensi kekuasaan, kehakiman agar konserta mengawal proses persidangan tersebut Ujar Ju Yamto rupanya video viral itu sampai juga menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ia juga menduga video hakim Mayu Iman Santoso yang viral untuk meneror hakim agar tidak berani memfonis berat Fedi Sambo hal ini disampaikan Mahfud melalui akun Instagramnya pada Jumat 6 Januari 2023 karena banyaknya pertanyaan yang datang padanya perihal video tersebut menurutnya video itu harus diselidiki terlebih dahulu dan apabila benar itu bisa menjadi pelanggaran etik kemudian ia menduga ada kemungkinan video itu dipotong-potong dari rangkaian pembicaraan sehingga menimbulkan kesan tertentu sementara ini saya menduga video itu merupakan bagian dari upaya untuk meneror hakim agar tidak berani memfonis Sambo dengan fonis yang berat logikanya biar hakim ragu memfonis karena khawatir fonisnya dinilai sebagai hasil konspirasi karena sama dengan video yang telah viral-viral saya dulu sering mengalami hal yang sama kata Mahfud MD dalam akun Instagramnya sebelumnya beredar video TikTok pria diduga ketua majelis hakim sidang pembunuhan pria di Noviya Sayyuswata Barat Wahyu Iman Santoso berbincang dengan seorang perempuan setelah melakukan panggilan telepon pria yang mengenakan pakaian batik tersebut memberitahukan kepada teman perempuannya kalau ia hanya mempercaya keterangan berada Richard Eliezer namun tidak diketahui siapa susok perempuan tersebut dalam video yang diunggah oleh akun TikTok ad pencerah kasus itu juga terdapat narasi yang mengatakan Fendi Sambo akan dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim